Pemirsa aktifnya dua gelombang atmosfer menyebabkan hujan akan diprediksi akan turun di tengah musim kemarau untuk beberapa minggu ke depan. Selain itu ancaman kar hutla atau kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai untuk wilayah Indonesia bagian selatan Katolistiwa karena sudah mulai masuk puncak musim kemarau. Kita akan langsung bergabung untuk mengetahui informasi selengkapnya berikut bentuk himbawan dari BMKG bersama Gus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Pak Gus Wanto, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Bung Iqbal. Selamat sehat selalu. Alhamdulillah. Salam sehat, Pak Gus Wanto. Ini kekeringan sudah mulai dirasakan ya, Pak. Di beberapa wilayah tadi kita sudah lihat, sawah-sawah kami sudah mulai mengering. Nah, tapi pertanyaannya, apakah musim kemarau ini akan mencapai puncaknya atau akan berlangsung sejak Agustus hingga akhir tahun, Pak Gus Wanto? Jadi, kalau kita melihat pada perakiraan maupun data yang dari BMKG, Pak Bung Iqbal, kita melihat bahwa sebenarnya kemarau ini sudah berlangsung sejak April yang lalu. Namun, karena wilayah Indonesia cukup luas, sehingga ada beberapa wilayah, terutama sebelah selatan, itu lebih dahulu. Dan kemudian nanti puncaknya, itu kita prediksi bulan Agustus ini, ya, itu sekitar 75,8 persen wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau. Namun, ada beberapa wilayah yang memang nanti masuknya itu belakangan, misalkan kita lihat di wilayah bagian utara. Kalau kita lihat juga, pada kekeringan ini kan memiliki tingkatan, ya, ada kekeringan meteorologis, ada kekeringan hidrologis, kemudian agronomis, dan kekeringan yang terakhir adalah kekeringan sosial ekonomi. Nah, di mana kalau pada saat kekeringan meteorologis, itu kita melihat bahwa sebenarnya curah hujan itu di bawah normal. Kemudian nanti akan berdampak berlanjutan. Ketika pasokan air, tanah, dan air hujan itu berkurang, maka ini akan berlanjut menjadi kekeringan hidrologis. Dari kekeringan hidrologis itu juga akan berdampak ke dalam kandungan air di tanah, sehingga nanti pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Itu adalah kekeringan agronomisnya. Nah, kita melihat, jadi di wilayah selatan itu sudah memulai. Wilayah selatan yang mana yang dimaksud? Itu ada di sebagian besar Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga di wilayah Sumatera yang saat ini sudah memasuki juga, itu. Namun, tingkatan curah hujannya itu masih berbeda. Misalkan kalau di Jawa, itu rata-rata ada sekitar 10-20 hari, bahkan ada yang 60 hari tidak ada hujan. Namun di wilayah Sumatera, misalkan pesisir timur, itu barangkali ada di bawah 10 hari tidak hujan. Sehingga itu yang perlu diwaspadai bumi ke dalam. Oke, tadi artinya kalau yang sekarang sudah terlihat sudah sampai kekeringan hidrologis ya Pak ya, kalau meteorologisnya sudah sejak April begitu. Nah, apakah di tahap mana sih Pak Agus Wanto, dari tahap-tahap kekeringan tersebut, di tahap mana perlu dilakukan rekayasa cuaca Pak? Karena kalau sekarang saja sawah-sawah sudah mengering, dikhawatirkan nanti puncak musim kemarau di Agustus ini kan akan lebih parah lagi. Betul. Jadi untuk dilakukan modifikasi cuaca, itu manakala peralihan dari kekeringan meteorologis menuju kekeringan hidrologis. Di mana pada saat itu kan air permukaan juga sudah berkurang. Artinya kalau tidak ada hujan, kekeringan meteorologis, tapi kalau air permukaan masih ada, kebutuhan masyarakat tentang air bersih itu masih tersedia. Tapi kalau sudah menginjak kekeringan hidrologis itu artinya bahwa air permukaan ini sudah berkurang juga. Itu perlu dilakukan modifikasi cuaca, ataupun perlu juga dilakukan ini. Modifikasi cuaca pun juga kita sangat perlu berhati-hati. Karena apa? Modifikasi cuaca itu sangat membutuhkan potensi pertumbuhan awan yang cukup. Artinya di atas sekitar 70 persen. Kalau tidak ada perawanan atau awan hujan, itu juga keberhasilan daripada modifikasi cuaca juga terpengaruh. Itu Bungi Kepal. Pak Guswanto, tapi nanti kalau terjadi memang kekeringan ekstrim atau kemarau ekstrim ya, nanti itu diprediksi akan terjadi di wilayah mana saja, dan apa yang menyebabkan wilayah itu Pak yang dilanda oleh kemarau ekstrim? Baik. Kalau kita melihat tentang kemarau ekstrim, ini sudah kita lihat berada di sebelah selatan wilayah Indonesia. Saya sampaikan sebagian besar pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, maupun Nusa Tenggara Timur. Ini kita lihat ada beberapa hal ya. Misalkan kita lihat yang kekeringannya itu curah hujannya sudah lebih dari 60 hari tidak ada hujan. Itu terjadi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian dengan hari tanpa hujan terpanjang itu di daerah Mapoli, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, ini 92 hari juga sudah kita lihat data tidak ada hujan juga. Kemudian kita lihat di wilayah Sumatera itu rata-rata masih di bawah 10 hari atau 15 hari tidak hujan. Kemudian di wilayah kita melihat juga ada parameter yang lain ya. Kita lihat sekarang di wilayah Kalimantan Barat itu baru di bawah 10 hari ya di sebelah selatannya. Itu kira-kira publikal. Jadi apa saja yang harus diwaspadai Pak oleh masyarakat? Karena kita tahu kekeringan biasanya selain air tanah yang kering, pasokan air bersih berkurang, juga soal kebakaran hutan dan lahan. Pak apa saja yang harus diwaspadai? Yang diwaspadai yang pertama adalah bencana untuk hidromedrogi kering. Tadi sudah disampaikan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ini adalah bencana hidromedrogi kering. Yang kedua barangkali kita juga perlu waspadai adalah kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini misalkan kita harus hemat ya melakukan sumber daya air. Kemudian yang kedua kita juga waspadai adalah bahwa beberapa wilayah itu jelek sekali atau belum bisa mengatur bagaimana persediaan dan cadangan air baik itu untuk air bersih maupun untuk air pertanian maupun perkebunan. Ini yang perlu di ini. Jadi yang perlu di waspadai itu, dua hal itu. Satu untuk kepentingan air bersih dan satu untuk kepentingan pertanian maupun perkebunan. Jadi bagaimana pengelolaan cadangan air ini? Itu yang perlu kita tingkatkan komikpal. Harus dipersiapkan ya Pak ya, karena tanah-tanahnya sudah ada dari sekarang, angka-angkanya sudah disajikan. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Gus Wanto. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Namun di hari pertamanya Sof Ngantor di IKN, Jokowi langsung mengadakan rapat bersama para menteri seperti Menteri POPR, Menteri Perhubungan, Wamen ATR, dan jajaran OIKN, serta Kepala Daerah Sekitar IKN. Rapat membahas progres pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Menurut Presiden, pembangunan IKN termasuk istana banyak mengalami kemajuan dan berjalan baik. Terima kasih sudah menonton. Menteri POPR, Basuki Hadi Mulyono mengatakan pemerintah berkomitmen menata IKN dengan fokus mengutamakan partisipasi masyarakat. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Seperti kami ada debuti kemasyarakatan ini, itu nanti dengan merangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga memberikan, mengampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Belum bisa mengait investor asing, Presiden Jokowi Dodo dan jajarannya mengait influencer menjajaki tanah ibu kota Nusantara. Tidak dijelaskan berapa besaran biaya mengajak para pendengung itu. Yang jelas mereka diajak untuk melihat progres dari mega proyek tersebut. Mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan penyampaian di IKN, kayak masuk dunia lain. Negara tidak seharusnya kemudian menghambur-hamburkan biaya hanya untuk menggiring opini berdasarkan opini influencer. Dan itu besar kemungkinan bukan opini yang natural. Santep malam Presiden Jokowi Dodo di hari Ahad 28 Juli kemarin, jauh dari rius suasana kota. Jokowi makan malam bareng para influencer saat glamping alias glamour camping di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Para influencer mengunggah cerita berbalut promosi berupa video dengan editing yang apik, hingga menuai beragam respons. Di antara seleb yang diajak adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga Atta Ahli Lintar dan Aurel Hermansyah. Pakar politik menilai Jokowi menyukai pujian-pujian untuk membangun citra di tengah sejumlah persoalan IKN yang tengah disorot kebanyakan publik. Presiden Jokowi Dodo memang lebih menyukai hal-hal yang sifatnya itu pujian-pujian, termasuk juga bagaimana beliau membangun citra dan reputasi politiknya melebihi ekspektasi dari orang biasa. Dalam artian, ketika IKN ini kemudian didengungkan oleh orang-orang yang secara normatif, berkomentar tentang peluang-peluang yang minim, kemudian investasi yang juga belum begitu banyak, bahkan sudah mengambil dana negara yang cukup besar, sehingga Presiden memerlukan pembalikan realitas itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan influencer. Kenapa? Karena influencer tentu tidak bekerja secara sukarela, apalagi digiring dan dibawa langsung oleh Presiden. Mereka tentu akan bekerja secara komunikatif dan itu sesuai dengan arahan dan juga harapan-harapan Presiden. Salah satunya saya kira adalah untuk memantik citra dan reputasi Presiden, utamanya dalam program IKN ini, menjadi program yang dianggap bagus, kemudian sesuatu hal yang memang perlu untuk dilanjutkan dan juga untuk membangun optimisme. Artinya Presiden hari ini dalam kondisi yang sedang tidak optimis, mungkin mengalami kekhawatiran bagaimana nasib IKN ke depan ketika betul-betul tidak mendapatkan dukungan yang cukup baik dari publik maupun dari tokoh-tokoh yang terlibat, termasuk juga dengan dukungan pemerintahan ke depan. Promosi para influencer tidak lantas membuat publik percaya, diantaranya persoalan air minum di IKN yang belum juga selesai. Ada juga yang meminta para pendengung menetap di IKN. Selain itu, langkah pemerintah yang kerap menggayat pemengaruh ini dinilai sudah biasa. Tim Liputan, Metro TV Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Pimpinan Pusat Ormas Islam Muhammadiyah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan itu diambil dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar di Yogyakarta. PP Muhammadiyah kemudian membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Muhammadiyah jadi Ormas Keagamaan Kedua yang menerima izin tambang setelah PBNU yang lebih dahulu menyatakan menerima. Muhammadiyah menyatakan menerima izin pengelolaan tambang berdasarkan analisis dan kajian komprehensif. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, Keputusan diambil dengan pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang dan usaha-usaha lainnya. Kita harus kita kaji sampai kita ada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi usaha kurang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah keusahaan tinggi. Yang ketiga, apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa peluang tambang itu lebih banyak masadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup, untuk setelah berpambil aspek lainnya Muhammadiyah juga sedara gentleman yang menurutkan dan menjawab untuk mengembalikan hidup itu. Kebijakan izin tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara. Sebelumnya Presiden Jokowi menekankan pihaknya tidak memaksa organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengajukan izin mengelola tambang. Namun jika ormas berminat, regulasinya sudah ada. Jokowi memastikan izin mengelola tambang untuk pemerataan ekonomi dan keadilan. Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada. Keputusan Muhammadiyah menerima tawaran pengelola tambang mendapatkan kritik dari puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta. Para mahasiswa berunjuk rasa mendesak pimpinan pusat Muhammadiyah menolak pemberian izin usaha pertambangan atau iub yang ditawarkan pemerintah. Mereka tidak ingin Muhammadiyah memiliki catatan buruk sebagai salah satu organisasi yang harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kami menyepakati bahwasannya tidak perlu organisasi kemasyarakatan atau ormas itu mengelola tambang. Yang pertama kita lihat bahwa walaupun kita percaya Muhammadiyah mungkin adil dalam mengelola tambang. Tapi dosa ekologi ini menyebabkan satu permasaan besar yang mungkin saja organisasi kemasyarakatan akan turut andil pada dosa ekologi. Dari Yogyakarta Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!